Puluhan mahasiswa terkonfirmasi positif COVID-19 setelah melakukan kegiatan belajar tatap muka. Kejadian diketahui saat seorang mahasiswa, sebuah perguruan tinggi di kecamatan Ciranjang, Cianjur, datang dari luar kota dan memiliki gejala anosmia atau kehilangan indera penciuman. Setelah mengetahui salah satu mahasiswi mengalami anosmia, bidang desa langsung melaporkan kepada tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Cianjur dan langsung melakukan penyelidikan. Setelahnya, Satgas COVID-19 mendapati beberapa mahasiswa mengalami gejala yang sama, sehingga langsung melakukan screening atau swab PCR. Dari jumlah 100 orang mahasiswa ditemukan kurang lebih 30 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Menurut jurubicara gugus tugas, percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Cianjur, Yasman Faisal, terkait kasus positif setelah menggelar belajar tatap muka dari pihak perguruan tinggi sendiri, tidak berkoordinasi dengan tim gugus tugas. Artinya, kegiatan ini dilakukan tanpa pengetahuan tim gugus tugas dan kegiatan belajar mengajar tidak mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Kaji lebih, dievaluasi lebih mendalam, ternyata memang itu adalah siswi-siswi yang memang sekolah di situ. Sekolah di situ dan sayangnya memang ini salah satu contoh yang kurang memperhatikan protokol kesehatan, karena selama proses belajar mengajarnya memang tidak dilakukan peringatan tentang protokol kesehatan. Sementara untuk 30 mahasiswa yang terkonfirmasi positif COVID-19 saat ini, sudah dilakukan isolasi di tempat isolasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur di Villa Bumi Ceherang Cipanas.